maka ayo semangat majelis ilmu berapa dari maghrib sampai isya paling satu jam satu jam setengah setelah itu kan selesai Alhamdulillah kalau antum lanjutkan di rumah baca-baca kembali bisa hafal dalil-dalil yang disampaikan dan seterusnya lebih bagus lagi mungkin dalam satu pekan cuma ada tiga majelis ilmu yang kita bisa hadirin dua majelis ilmu yang bisa kita hadirin satu majelis ilmu yang bisa kita hadirin Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Syekhiti Hafizullah ta'ala beliau pernah ditanya juga Syekh orang yang tidak punya waktu kecuali dalam satu minggu hanya satu jam dia menuntut ilmu Apakah dia dikatakan sebagai tolibul ilm orang yang benar-benar menuntut ilmu tolibul ilm itu adalah gelar yang mulia jamaah sekalian dia bukan cuman sekedar bahasa Arab tolibul ilmi penuntut ilmu bukan tapi itu adalah gelar yang agung gelar yang mulia bagi para penuntut ilmu selamat menikmati selamat menikmati